Pemirsa Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah 11 Jawa Timur beserta Dinas Perhubungan Kabupaten Jember menggelar sosialisasi keselamatan jalan di salah satu sekolah yang ada di Jember. Dan saat ini saya sudah berada di SMP Katolik Santo Petrus di Jalan Gajah Mada. Kita akan mengikuti bagaimana sosialisasi keselamatan jalan tersebut. Saya tak mau yang lain, guru kandangkan, guru kandang masuk. Bertempat di Allah SMP Katolik Santo Petrus Jember, ratusan siswa-siswi ini diberikan sosialisasi pemahaman terhadap rambu-rambu dan tata tertib berlalu lintas. Tujuannya untuk menanamkan cara berlalu lintas yang baik dan aman. Selain itu, sosialisasi ini juga bertujuan untuk menumbuh kembangkan pemahaman dan memberikan edukasi kepada para pengguna jalan, khususnya pelajar, agar memperhatikan keselamatan dalam menggunakan fasilitas umum. Nantinya dengan sosialisasi tersebut akan terbangun kesadaran tentang pentingnya keselamatan diri saat mereka dewasa nanti dalam berlalu lintas. Para siswa-siswa ini sangat antusias sekali saat para petugas BPTD dan Dinas Perhubungan Kabupaten Jember memberikan materi tentang lalu lintas. Kepala Sekolah SMP Katolik Santo Petrus Jember, Matius Sarcia, sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada BPTD dan Dinas Perhubungan Kabupaten Jember atas terselenggaranya sosialisasi ini. Sosialisasi ini dilihat dari cara anak duduk, cara anak mendengarkan, sungguh mendengarkan dan sesama dengan penuh perhatian. Dengan demikian akhirnya mereka bisa mendengarkan apa yang menjadi isi pemateri itu dan hanya bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pemateri dengan jelas sehingga mengerti sungguh tentang arti keselamatan di jalan raya. Maka dengan kegiatan ini harapan kami sebagai pas sekolah dan keluarga besar yang satu petrus adalah anak-anak tidak hanya mengerti dan tahu tentang aturan-aturan lalu lintas tapi ke depan menjadi pelaku dan pejuang keselamatan jalan sehingga tidak ada lagi kecelakaan atau persiwa-persiwa yang mengganggu perjalanan mereka dalam beraktivitas setiap hari. Sementara itu Kepala Seksi LLAJ wilayah sebelah Jawa Timur Joko Pratomo berharap Dengan adanya sosialisasi ini, para siswa ini dapat menjadi pejuang keselamatan jalan untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Karena data terakhir kecelakaan, rata-rata terdapat 72 orang meninggal dalam setiap harinya akibat kecelakaan sedangkan mayoritas kecelakaan di Indonesia dialami oleh pengendara sepeda motor dengan angka 70%. Bahkan untuk angka kecelakaan pelajar dari bulan Januari sampai Agustus 2019 mencapai 230 kejadian. Tujuan dilaksanakan sosialisasi ini adalah untuk menumbuh kembangkan pengetahuan, pemahaman kepada masyarakat terkait dengan keselamatan jalan. Dan sasaran kita kali ini adalah kepada adik-adik kita pelajar tingkat SLTP Mbak. Karena usia-usia SLTP ini merupakan batas antara usia muda dan usia produktif. Sehingga diharapkan nantinya ketika mereka-mereka sudah memasuki usia produktif mereka akan lebih mengutamakan keselamatan di jalan. Karena kita juga lagi mengkamanyakan terkait dengan keselamatan jalan. Sehingga produktivitas daripada mereka akan terjaga sampai nanti. Kepala yang menjelaskan, keselamatan, keselamatan, menjelaskan! Demikian tadi pemirsa informasi yang dapat kami laporkan terkait sosialisasi keselamatan jalan. Prima Erfantari, Mahardika Vigi dari Jember melaporkan.